Pemirsa perdagangan saham di Bursa Efek Indonesia baru saja berakhir. Kita akan membahasnya bersama analis dari Henan Putirai Sekuritas. Dan untuk membahas bagaimana pergerakan IHSG sepanjang hari ini kita telah bersama dengan Mbak Liza Suryanata, analis Henan Putirai Sekuritas. Mbak Liza terima kasih sudah hadir. Kita lihat tadi ya di detik-detik terakhir IHSG berhasil ribang ke 0,05 persen ya tipis sih. Tapi ya cukup baik sih ini ada sinyalemen positif menuju ke hari Kamis esok begitu ya. Anda melihatnya apa saja sentimen yang bergerak di pasar hari ini? Sebenarnya perlu diakui bahwa tidak banyak sentimen di market hari ini. Jadi kita seperti tidak ada lead gitu ya. Secara dari regional market sendiri juga Dow Jones-nya ya masih ambigu antara kesepakatan perang dagang ini. Kemudian kita di dalam negeri juga ya nggak ada news buruk lagi sih sebenarnya. Rupiah stabil juga. Palingan mungkin kita ini agak-agak menunggu atau wait and see untuk keputusan RDG besok. Ya mengenai 7 days repo rate ya. Ya akan tetap stay di kemungkinan ya. Ya konsensus analis mengatakan stay di 5 persen. Karena kita juga sudah turunkan cukup banyak tahun ini 4 kali. Mungkin ada saatnya juga wait and see. inflasi kita cukup terkendali. Ya rupiah juga oke. So maybe mungkin tidak akan ada lagi penurunan. Karena kalau kita lihat dari global ini nampaknya cukup memperkaruhi ya. Dari kita tahu bahwa cukup besar dampak di mana Trump yang mengatakan bahwa negosiasi ini nampaknya akan semakin panjang. Di mana dikala dia mengatakan nampaknya tarif atau biaya tarif ini akan tetap berlangsung. Karena kita lihat di regional memerah, Eropa memerah, seperti itu. Hanya kita yang tipis ya 0,05. Tipis mungkin untuk justifikasi adanya netbuy asing di market ya. Kita ada sekitar 122 miliar hari ini. Well not bad. Setelah kemarin sempat turun jauh banget ya. Oke kalau kita berbicara mengenai ini sentimen memang agak sepi. Sepi sentimen tapi kita tahu bahwa hari ini kita terselamatkan dengan netbuy. Apakah memang akhir-akhir tahun biasanya kita ketika memang saatnya sudah saatnya. Beberapa saham-saham terbaik turun harga untuk window dressing atau seperti apa Anda lihat ya. Ya well harus diakui sih valuasi kita sudah cukup murah. Sekarangnya apalagi saham-saham di sektor banking dan consumer. Manakala kita mungkin akan bisa ada window dressing akhir tahun. Walaupun harus disadari bahwa ini tidak harus terjadi ya. Not necessarily happen. Tapi ya kita boleh berharap dong. Nah apalagi sepanjang tahun ini gerakan IHSG cukup flat sebenarnya. Berada di dalam trend sideways. Jadi tidak ada salahnya juga kalau kita punya target akhir tahun IHSG di sekitar 6.300 sampai 6.400. Dan tentunya kita mengharapkan saham-saham B-Caps yang akan mendukung kenaikan itu. Terutama dari sektor finance. Oke nah ini kalau bicara soal akhir tahun 2000 menuju 2020. Kalau kita lihat ini tarik ulur antara Tiongkok dan Amerika ini seperti apa nanti Mbak Liza Anda melihatnya. Palingan begini mereka akan kemungkinan perkiraan para analis ya. Mereka akan kembali pada situasi truce atau gencatan senjata. Dan China tuh mau gak mau harus menunggu election. US election dan perkembangan itu penyelidikan impeachment-nya Trump. Kalau misalkan ini membawa apa ya efek atau pengaruh yang kurang bagus pada popularitas Trump tahun depan. Mungkin dia bisa jadi gak terpilih lagi dan things can change a lot gitu. Banyak ya banyak pasti. Tapi di saat kondisi yang seperti ini apa yang harus dilakukan pasar sebenarnya. Kita kan juga tentunya ini pasar masih menunggu dong. Seperti apa ke depannya kita kan masih melihat apakah Trump akan naik atau tidak. Bagaimana situasi pasar juga? Kalau menurut saya kita tidak perlu terlalu terpaku ke situ dulu ya. Mungkin ada baiknya ini sebenarnya ada potensi trading. Yang mana kalau kita terlalu takut dengan segala berita semacam itu kita jadi kehilangan. Mungkin ada baiknya kita sudah mulai bisa lirik-lirik ini saham-saham banking dan consumer untuk well maybe persiapan akhir tahun. Atau setidaknya ya sekedar trading cepat aja. Trading cepat. Trading cepat ya jadi short term lah ya begitu ya. Oke ini kalau bicara soal dalam negeri ya kan sekarang kan juga lagi ribut-ribut soal siapa yang nanti akan menjadi orang nomor satu di BUMN misalnya. Apakah ini juga berpengaruh terhadap psikologi pasar Mbak Liza? Oke aku rasa ada hal lain dibalik pengawasan kinerja dengan sisi politis. Itu adalah dua mata uang yang nempel dan nggak bisa dipisahkan sepertinya. Jadi bagaimana pengelolaan BUMN nanti itu tentunya mari kita lihat kepada kenyataannya saja actualnya yang akan terjemahin pada laporan keuangan. Dan yang paling penting kita lihat posisi cash flow mereka. Contohnya perusahaan konstruksi BUMN. Laporan keuangan mereka nggak pernah jelek ya. Not profit selalu bisa naik from time to time. Tapi mereka punya masalah di cash flow. Nah apa ya. Tapi kita bicara perusahaan publik ya. Sementara yang mungkin terjadi polemik sekarang ini bukan di perusahaan publik ya. You know what I mean kan. Nah kita lihat perusahaan publiknya seperti apa, apakah ada peningkatan kinerja, efisiensi biaya tentunya, dan ya melabah bersih. Oke. Cukup menarik ketika tadi Anda menyinggung terkait dengan perbankan yang semakin menarik ya. Karena kita juga tahu setelah akhirnya kemarin BI menurunkan beberapa kali suku bunga cuanya. Banyak harapannya bahwa banyak berharap dari perbankan juga, properti juga. Ini merepat kemana-mana atau kemana-mana lah seperti itu. Nah Anda melihatnya seperti apakah prospeknya saham-saham kedua ini, atau mungkin Anda melihatnya ke depannya, atau besok mungkin. Akan menjadi pilihan terbaik nggak sih dua saham ini seperti itu. Jadi antara finance dan properti itu memang saling berkaitan banget ya kan. Properti ini sektor yang menarik tahun ini, karena ternyata pertumbuhannya di bursa efek itu dia paling tinggi loh. 13,45 persen. Dibanding sektor-sektor lain, ternyata sektor properti membukukan kenaikan paling tinggi tahun 2019 ini. Namun ya pemerintah sudah coba dengan penurunan suku bunga, kelonggaran LTV, FTV, segala macem. Itu sebenarnya belum tercemin juga sih di laporan keuangan dari 11 pengembang yang ada di bursa. Ternyata laba bersih mereka turun per September kemarin. Per third quarter kemarin turun ada sekitar rata-rata 24 persen. Pun pertumbuhan KPR kita cuma single digit, 8 persenan. Artinya mungkin karena daya beli masyarakat masih lemah, demandnya masih low, jadi apa boleh buat, jadi sektor properti juga belum kemana-mana. Diharapkan tahun depan, di saat kita perekonomian tuh udah nggak ada terlalu gejolak lagi, udah nggak ada peristiwa besar seperti pemilu, sosial politik juga udah mulai adem, nggak ada demo-demo lagi yang bikin investor tuh nggak nyaman. Dan hopefully properti bisa lebih bergairah. Oke, nah itu harapannya ya, properti bisa lebih bergairah. Mungkin terakhir untuk KHSG besok seperti apa Mbak Lisa, prediksi Anda? Kalau berdasarkan penutupan hari ini, walaupun saya melihatnya ini agak di-check up di detik-detik terakhir, oke lah. Based on closing position, ini sebenarnya bagus ya. Apa namanya, resistance yang saya harapkan hari ini dilampaui, 6150 walaupun tipis, oke. Kita bisa ditutup di atasnya. Untuk jangka pendek, maka saya berharap IHSG bisa melalui rentang 6180 sampai 6200. Oke, itu range ya? Ya, 6200 lolos, kita mungkin bisa lihat IHSG ditutup di sekitar 6300 sampai 6400, akhir tahun. Akhir tahun ini, ya. Akhir tahun yang indah, ya. Oke. Terima kasih Mbak Liza untuk analisanya.